Intro Masih ada Manohara disini Saya pernah beberapa kali di mall Cuman ketemu papasan aja gitu Udah gitu Gak pernah ngeliat lagi Jadi sekarang kamu lagi sibuk Udah ngantor ya sekarang ya Shooting-shooting sudah berhenti ya Lagi break dulu Tapi aku gak mau nanya shooting dulu nih Aku pengen nanya kan sejak beberapa tahun lalu Selesai kasus itu Yang bikin heboh dan lain sebagainya Menggemparkan Kamu udah sempet balik lagi ke Malaysia gitu atau? Belum, no For security and legal reasons sih Gak dulu ya Gak balik kesana dulu Oh gak kesana dulu ya Tapi yang deket-deket sih gak masalah ya Gak masalah, iya Sekarang sudah menjalin hubungan dengan seseorang Udah punya pacar atau? Apa ya sebenarnya sih Since the case yang pasti Kalau dating or pacar itu yang pasti ada ya Tapi apa ya I believe ada beberapa hal In your life that should remain personal Of course Tapi kamu takut gak untuk misalnya Memulai suatu pernikahan lagi? Karena jadi perempuan kita kan pasti Pengen suatu saat Punya keluarga, punya anak Cuman sekarang itu Masih kayak trauma Masih nervous Atau sebetulnya gak? Mungkin trauma isn't the right word ya Mungkin pada saat itu I was still really young dan belum siap Dan sekarang juga Menurut saya pribadi I'm also still young dan belum siap Untuk jalani hubungan serius sampai menikah ya Jadi untuk saat sekarang sih Belum ada bayangan untuk kesana Tapi trauma sih gak Trauma sih gak ya Trauma gak Itu bagus Karena kadang-kadang Kadang-kadang kita Melalui satu hal yang berat banget Because what you went through Was really really tough gitu Sampai Satu Indonesia Kayaknya mungkin satu Malaysia juga Ngikutin beritanya gitu Di usia yang sangat muda Tapi kalau kamu sampai Sekarang ini bilang Gak trauma dan sebagainya That means you're really strong That's really good It took time ya Gak yang langsung I'm okay and fine gitu ya Tapi Untuk melewati ini Sebenernya I had to I had to forgive In a sense that Bukan forgive and be okay with it And you know everything's fine Tapi In a sense just forgive Untuk diri sendiri Soalnya for me The meaning of forgiveness tuh Gak membiarkan The past hurt me In the present and future gitu Jadi That process it took time Tapi I'm glad to say that Where I am in my life now Udah Lebih enak sih dan bisa Dan yang paling penting Bisa menerima Maksudnya apa yang terjadi Memang ya Harus terjadi kali gitu ya Iya betul For me Yang pasti God has plans for us ya Dan mungkin He allowed certain things to happen For a reason gitu Jadi sekarang sih Aku ambil semua Sisi positifnya aja gitu Jadi yang negatif Aku ambil sebagai lesson aja And see what I can learn from it And see how I can make those things Membangun karakter Yang lebih kuat Nah tapi kan semua pengalaman kita Yang belakang-belakang itu Walaupun jangan bikin kita stress Untuk kedepannya Bikin kita tetap bisa maju Tapi itu kan bisa jadi Pelajaran penting banget Sempet ini gak Kalau misalnya ketemu Cowok baru gitu Jadi lebih Hati-hati You're more reserved Lebih nutup You put your guards up Supaya gak seperti dulu lagi Atau gimana Sebenarnya sih Kalau dulu itu bukan Classic case of Aku punya pacar Lalu We got married Segala macemnya Itu mungkin case-nya Lebih unik Jadi gak bisa disamain Seperti Kalau sekarang misalnya Medega And we got clothes Segala macem So For me Emotionally gak bisa Disamain ke situ ya Tapi Yang pasti Diluar dari Cowok-cowok Setelah kejadian itu I did have a very high wall gitu Jadi I did Really put my guard up And it took time gitu Untuk You know Just to settle down And Just to have a Mind frame that you're okay It's fine So yeah Apa sih yang bisa Bikin seorang manohara Tertarik sama Cowok Sama laki-laki Buat Aku sih Yang penting Sense of humor For me is very important Oke Sama Sebenarnya Aku tuh orangnya Very introvert ya Gak gampang Terbuka Gak gampang Terbuka Gak gampang And lebih ke Senang di rumah gitu I don't I don't really Oh ya So Yeah Just someone who can Just relax gitu Biasanya kalau di rumah Ngapain Aku pikir kamu senang Bersosialisasi Ada 70 grup Arisat Pesta-pesta Gitu Gak Gitu Gak Dengan lukisan-lukisan Rumah penuh dengan lukisan Tapi bukan dengan lukisan Sendiri Oh lukisan Ada artis-artis juga Biasanya kalau habis melukis itu Lukisannya dimana Disimpan Dikasih ke orang Aku simpan ya Soalnya Painting for me itu outlet Seperti Kalau orang mungkin ada diary Dia nulis journal Tapi Aku Medianya through painting Untuk ngeluarin Energi yang berlebihan Ya So it's more It's like a journal To me Jadi kalau orang Lihat painting aku Sebenarnya I'm a bit Gitu Because There's a really Personal attachment to it So it's Kayak apa sih Biasanya lukisannya A bit Itu apa Kebanyakan sih Gambar orang ya Tapi lebih Surrealis Jadi gak terlalu Yang Ini lukis Sudah dari dulu Lukis sih Udah Hobi udah lama Udah lama Jadi waktu Di masa-masa sulit itu Masa-masa Masih beritanya Dimana-mana Pasti kamu suka Stres dengerin berita Dan lain sebagainya Orang juga banyak Pengen tanya Itu salah satu outlet juga Salah satu That kept you sane Was ngelukis Atau You had somebody That kept you Sebenarnya sih Saking hebohnya Pada saat itu Ya mungkin Justru gak bisa I couldn't Channel it Into one thing Jadi pada saat itu Sama sekali Gak ngelukis Oh justru gak bisa Tapi what kept me sane And what still keeps me sane Until now Is just You know My family And my close Support Sistem Just my group of friends Yang bener-bener Tahu Aku dari dulu And they keep supporting Dan bener-bener ngerti Itu yang paling penting Orang-orang paling deket Yang bikin kita Gak jadi Gila Kalian kalau nonton ini Ngeliat gak sih Aku ada mirip-mirip Sedikit sama mana Karena aku udah tadi Ngeliat dia Aku kayak Kok mirip banget sih Kita Itu kompliment Terima kasih Iya Kayak Iya you know kan Aku juga kadang-kadang Kalau ngomong kan Suka gitu senyum Gak ya Aku juga suka masak Tahu mana-mana Kalau di rumah Masak apa Aku masak Pengen bisa Masak Indonesia sih Tapi untuk saat sekarang Bisanya gampang-gampang aja Like pasta Oh pasta Terus oseng-oseng Kayak gitu Oseng-oseng kan Maksudnya oseng-oseng buncis Itu udah paling gampang Terus Gitu doang gitu So do you cook For your family Do you have like Dinner at home Iya Jadi Every couple Times a month Gitu suka ngumpulin Keluarga di rumah Masakin family dinner Gitu sih Kalau misalnya Sekarang aku tanya Bisa ngundang Lima orang Siapapun di dunia Yang ingin kamu undang Untuk dinner Nanti malam Semoga mereka bisa dateng ya Karena hujan Dan banjir di mana-mana Tapi siapapun Anyone Anyone that you know Or you don't know Lima orang yang pengen Kamu undang Harus masih hidup Atau boleh Kalau gak masih hidup Ngeri juga ya Seans Tapi gak apa-apa sih Jadi seru juga sih Makan malamnya ya Asal tiba-tiba Jangan ada yang Jadi horror Siapa aja Yang hidup Atau Sudah gak ada Dan kenapa My first instinct Jawaban sih Yang pasti my family ya Tapi that'll be a bit Of a Maybe boring answer For TV Jadi Make it fun a bit Siapa ya Maybe the first one Is Do you know Do you know The book Petit Prince Oh yeah The Little Prince Yeah Antoine de Saint-Exupéry Yeah That's maybe him Dia kerana Nyebut nama itunya Aku gak pernah Antoine de Saint-Exupéry Aku tahu The Little Prince Gimana-gimana Sebutannya Bahasa Francisnya Le Petit Prince Le Petit Prince Very good You have a really good accent Ah Eh 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 Nya Cuma emgah Oh Eh Artis Eh Siapa lagi Eh The next one Maybe Sorry Aku memang bisa Bahasa Prancis Oh Bisa Yeah Dekah Ante Telefanselo Ah Eh Siapa lagi Makan malam Sorry Di rumah The next one Maybe Yang masih hidup Tim Burton Tim Burton Oh ya Kenapa Karena kamu suka Sama karya-karya Jadi ya I really like His movie Sama artworknya Juga aku Suka banget Dan I admire His way of Apa ya Transforming his movies Jadi kalau kita nonton Itu kita benar-benar Kebawa gitu Yeah Inside his world Okay What's his favorite film His film that you like His film that I like I actually like a cartoon of his Called Frankenweenie Oh okay Udah ramai Mungkin aku suka itu Gara-gara itu based Dari artwork dia Oh okay Sama Apa ya Yang Banyak sih Yang baru-baru ya Alice in Wonderland Tapi my all-time favorite of his Big Fish Oh big fish Oh that's nice Tahu Tim Burton Salah satu yang bikin Tersanjung juga sih Nggak beda lagi Big Fish is actually That's one of my favorite Terus siapa lagi Udah dua Udah dua Dipecik puns Dipecik puns Apa siapa ya This is tough Tiga Tiga I can't think of anyone If anybody from your family Who would it be Anyone from Oh I can't think Just five people Nanti pada Nggak usah Nggak usah dikasih tahu Yang lain-lainnya Whatsappnya langsung aja Satu orang yang harus Banyak ada di situ Udah lama Nggak ketemu My grandma You grandma Is she still living? She is Tetap ada ya But she's not in Jakarta Jadi udah lama Nggak ketemu So maybe my grandma Di mana grandma Kalau om-om N aboard Udah sering ya So maybe next time Grandma deket dari kecil Diket sih We are close Tapi I don't see her As often as I would like So now we don't live In the same place Dimana Grandmanya Dulu sih di Jakarta Tapi after my Grandfather passed away Ke Makassar Di Oh di Makassar Oke Keempat Keempat Siapa ya Maybe Gustaf Klimb A painter I really like The painter Oke Oh Gustaf Klimb Oh yeah My sister loves his stuff Kelima, unang akulah, biar bisa siap bersama mereka semua. Dan kamu bisa bilang, semuanya, ajarin masak juga, kita sharing. Ajarin masak, aku? Yes, sharing tips kita. Kamu tahu telur dadar? Tahu. Telur dadar. Telur dadar. Telur dadar adalah, you have the telur, right? Yes. And you have crack, crack, and you have a garam, and a ketchup, and voilà. Oh, telur dadar. You don't use a chabe rawit in it? Chabe rawit? Oh, so hot, so hot, so hot. Okay. Aduh, jangan kemana-mana. Ngomongin telur dadar, aku dari lapar, kamu sudah makan belum? Belum, jadi lapar juga sekarang. Oh, kita snacking dulu ya, iklan bentar ya, tapi masih di sini ya. Masih ada manokal di sini, jangan kemana-mana. Ini acaka bagius. Bagus, bahasa Perancis siapa? Bagus. Bahasa Perancis? Bagus. Bagus juga? Ih, kita speak French, very good. Bagus juga, oke, kita dicapkan sih Hanya. Bagus. 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 Bagus.